Intro Kembali lagi kita melanjutkan Memanfaatkan Google Glassroom Untuk kali ini Menyambung dari Pembuatan soal Dengan fitur pertanyaan Nah untuk kesempatan ini Kita ingin akan membuat Bagaimana jika Siswa tidak memungkinkan Menjawab langsung mengetik pada Form pengisian jawaban singkat Jadi siswa Harus menuliskannya Dengan menggunakan rumus-rumus Dan untuk itu Alternatifnya kita bisa Meminta siswa untuk Menuliskan di kertas Kemudian dia Foto dan upload Nah untuk Kasus seperti itu Maka kita bisa menggunakan Fitur tugas Quiz Ataupun tugas Nah kita Coba praktikan Ini kita kembali ke Kelas yang Akan kita gunakan untuk Memberikan tugas kepada siswa Nah bapak ibu Kita kembali ke Menu tugas kelas Kemudian kita Kita membuat Tugas quiz Buat tugas quiz Nah pada tugas quiz Seperti biasanya Kita akan diberikan Otomatis Google Classroom itu Membuat sebuah blank quiz Namun karena kebutuhan kita Adalah Memberikan soal ESE Kemudian Meminta siswa untuk Menjawabnya di kertas Kemudian Yang kita periksa Yang kita nilai adalah Hasil pengerjaan siswa di kertas Nah untuk itu Yang blank quiz ini Mungkin kita Hapus saja Kita Hilangkan Kita hapus Jadi seperti ini Kosong Nah pada bagian judul ini Kita buat Sebuah Soal Yang nanti akan dijawab oleh siswa Misalnya Soal 1 Soal Notasi Sigma Misalnya Nah misalnya Seperti ini Ada sebuah soal Meminta siswa untuk Membuat notasi sigma Yang mana notasi itu Tidak bisa Langsung diketikkan Di Secara mudah Oleh siswa Dalam bentuk Text Jadi maka Menggunakan rumus Menggunakan simbol-simbol Matematika Nah Untuk itu Kita kasih petunjuk Misalnya Nah seperti ini Kurang lebih Petunjuknya Jadi untuk Menjawab soal ini Kalian dapat membuat Kertas Kemudian foto Dan kemudian upload Nah Kemudian Berikutnya Seperti biasa Kita ngatur Tenggat waktunya Misalnya Nah disini Saya tidak buat Tenggat waktu Langsung kita Tugaskan Atau kita Jadwalkan Hari ini 17 Nah kita Sudah Jadwalkan Jadi ada Soal notasi sigma Yang nanti Akan muncul Di Tampilan siswa Oke Kita Beralih Ketampilan siswa Namun Untuk kesempatan ini Saya menggunakan Handphone Jadi tampilan siswa Di handphone Baik Kita Buka Tampilan siswa Di handphone Kita buka Classroom Nah ini Nah ini saya Sebagai siswa Kelas contoh Contoh Kelas Kita buka Nah sudah ada Postingan baru dari gurunya Dalam bentuk Tugas Quiz Kita klik Saya aktifkan mode Nah Ada tugas dari siswanya Satu soal Buatlah notasi sigma Dari Satu tambah empat Tambah sembilan Nah siswa Tidak bisa langsung Memberikan jawabannya Di sini gitu Sehingga dia harus Membuatnya di kertas Kemudian di foto Dan di upload Kemudian siswa Mencoba menjawabnya di kertas Dan ketika selesai di jawab di kertas Kemudian di foto Nah kita Siswanya bisa membuat Tambah Atau buat Di sini Klik tambah Atau buat Kemudian bisa menggunakan file Kemudian dia upload Pilih upload Kemudian dia cari Di mana file Foto Nah kebetulan di sini Dia menggunakan handphone Maka dia biasanya Menggunakan Menggunakan kameranya Jadi dia foto Nah ini jawabannya Misalnya seperti ini Kemudian dia foto Nah Setelah dia foto Kemudian dia upload Kedalam Google Classroom Nah ini hasil Ataupun proses uploading Dari gambar Yang tadi Di foto Dari kertas Kita proses Oke Ketika sudah masuk Kedalam Google Classroom Nah jangan lupa Siswa untuk Mengklik Atau Menekan tombol serahkan Oke Tekan tombol serahkan Ada konfirmasi Ketika Siswa merasa yakin Maka dia akan Tekan tombol serahkan Nah berarti Siswa sudah berhasil Menyerahkan tugasnya Atau jawaban dari Soal yang diberikan oleh Guru Kita kembali ke Tampilan guru Nah ini tampilan guru Kita lihat Soal yang tadi sudah diberikan Sudah ada satu yang menyerahkan Kita lihat Nah siswa yang tadi Sudah menyerahkan tugasnya Kita lihat hasilnya Nah dalam bentuk gambar Karena memang tadi Dia melakukan Pengerjaannya di kertas Kemudian dia Foto dan di upload Kita lihat hasilnya Nah ini adalah Hasil Foto yang Dikerjakan Ataupun soal yang dikerjakan Dalam bentuk Foto Nah kemudian guru Bisa langsung Menyisi nilai Di sini Kalau jawabannya benar Maka bisa dibuat Seratus Seratus Kemudian Jangan lupa Kembalikan ketika Sudah dinilai Kita kembalikan Agar siswa Mengetahui nilainya Dan nilainya Juga akan masuk Kedalam Table grade Yang dimiliki oleh guru Kita kembalikan Nah itu proses Pengembalian dari guru Kita kembali lagi Melihat kondisi siswanya Nah siswa Kita lihat tampilan siswa Kita muat ulang Tampilan siswanya Nah Dan sudah muncul Di sini Bahwa nilai Seratus Yang dimiliki oleh siswanya Statusnya Sudah dinilai Kemudian nilainya Adalah seratus Nah itulah Bapak ibu Prosesnya Ketika kita Memberikan soal Atau pertanyaan Yang tidak mungkin Bagi siswa Untuk menulis Untuk mengetik langsung Di form Jawaban singkat Maka dia Mungkin Untuk Menjawabnya Dengan Menuliskan di kertas Kemudian dia Foto dan upload Kemudian Serahkan kepada guru Dan kita sebagai guru Bisa Menilainya Dan kemudian Mengembalikan Pengerjaan Yang dilakukan oleh siswa Sekian Mudah-mudahan Pernama Terima kasih Sampai jumpa di video